Halo sobat, beberapa waktu yang lalu kami mencoba memelihara burung pleci salah satu burung ocehan yang mungil namun mempunyai suara yang cukup lantang dengan sebutan ngalas ya kalau di daerah kami dengan keunikannya tersebut kami memutuskan untuk mencoba memelihara jenis burung ocehan yang satu ini tapi hasilnya menurut kami kurang memuaskan nih sobat lalu apa yang salah ya sobat? nah jadi pada video kali ini kami ingin membagikan pengalaman kami memelihara burung pleci, sebut saja ini adalah sesi curhat ya dari kami si mungil yang mempunyai ciri khas dengan kacamatanya awalnya kami sangat antusias untuk memelihara burung pleci yang kami rasa karakternya mudah dijinakan lalu kita mengadopsi satu ekor burung pleci dari ombyokan nih sobat pada saat itu kami rasa menjinakan pleci cukup mudah seperti misalnya pada burung trucuk namun selang beberapa minggu nih burung pleci belum nampak mapan sobat masih terlalu giras menurut kami kami berusaha melakukan berbagai macam rawatan dan pada akhirnya burung pleci sudah mulai mapan dan nafsu makannya juga sudah membaik ya sobat tidak seperti pada awal kita memperoleh si pleci dari ombyokan dengan begitu kita coba adaptasikan ke pakan fur untuk mempermudah pemeliharaan di kemudian waktu kita campurkan pakan fur terlebih dahulu dengan buah pisang dan pada akhirnya selang beberapa hari burung pleci sudah mulai mau makan furnya ya meskipun cuma ditutul-tutul ya atau sedikit-sedikit kita coba pisahkan pakan fur selanjutnya lalu kita stop pakan pisangnya sementara ya bukan yang satu minggu ya sobat cuma mungkin satu hari lah dan burung pleci akhirnya sudah mulai mau makan fur ya mungkin karena terpaksa juga tapi paling tidak itu adalah medium tepat untuk mengenalkan burung pleci pada pakan fur kami pun merasa tenang karena dengan burung pleci sudah mulai mengenal dan mau makan fur maka bisa mempermudah rawatan selanjutnya nah awal baru dimulai ketika burung pleci sudah mapan meskipun masih gires ya sobat atau istilah populernya adalah gipan giras tapi mapan tapi menurut kami kondisi tersebut sudah mentok dan kami rasa burung gipan biasanya memiliki kicauan yang lantang jadi kami biarkan seperti itu saja siapa tahu nanti kalau gacor suaranya lebih los ya sobat oleh sebab itu kami masih antusias untuk merawat burung pleci tadi burung pleci ombyokan yang kami adopsi ini merupakan burung pleci pertama kami selama merawat burung kicau agak lucu ya sobat sekian lama baru nyobain memelihara burung pleci yang sudah populer di kalangan kicau mania sampai ada lombanya juga tapi ya semua kembali lagi ke selera dimana kita baru mulai menyukai burung yang satu ini beberapa waktu terakhir kembali ke topik awal ketika burung sudah mulai mapan kami rasa burung siap untuk didorong untuk mengeluarkan potensi kicauannya kita mulai rawat layaknya burung kicau milik kami lainnya seperti rutin mengembun, memandikan, menjemur, memberikan pakan tambahan atau ekstra foodie berupa serangga kecil dan rutin membersihkan sangkarnya semua rawatan tersebut kami lakukan dengan harapan burung pleci mau berkicau dengan rajin ya sobat karena selama kami menjinakan burung plecinya kami belum pernah mendengarkan kicauannya setelah beberapa waktu kami lupa ya berapa minggu itu burung pleci akhirnya mulai ngeriwi sobat meski masih malu-malu dan itu suatu kepuasan tersendiri bagi kami namun kita tidak boleh berpuas diri terlebih dahulu kami mencoba terus mengintensifkan rawatan biar burung pleci mau ngeplong dan ngalas karena kami lihat video-video pleci ngalas di youtube itu sangat menarik sobat nah tapi di saat burung pleci sudah mulai mau ngeriwi disitulah awal kefrustasian kami merawat burung pleci karena dengan mastering pun burung pleci ya mentok hanya pada ngeriwi saja sobat belum menunjukkan adanya tanda-tanda mau ngeriwi selain itu burung pleci masih malu-malu juga ngeriwiknya jadi masih malu-malu kucing ya kalau dilihat berhenti ngeriwiknya kalau ditinggal meriwik lagi hal tersebut menandakan memang mentalnya belum terasah dengan baik selanjutnya kami tetap melakukan pola rawatan seperti biasanya dan terkadang mencoba hal-hal yang baru dengan membaca referensi sobat kicau lain yang sudah berhasil menggacorkan burung pleci namun hasilnya masih nihil nih sobat pada akhirnya kami memutuskan untuk mencoba mengadopsi yang sudah semi-semi gacor lah sobat kami ingin mencoba ambil yang gacor namun kami rasa mempelajari dari bawah sudah lebih dari cukup ya sobat biar ada seminya tersendiri dan sebagai pengalaman bagi kami sendiri ya sobat burung pleci kedua yang kita beli berbeda jenisnya dengan yang pertama kami beli di ombiokan jika yang pertama adalah pleci dakun atau dada kuning lalu yang kedua kami adopsi ini adalah pleci daput atau dada putih biasa banyak orang juga menyebutnya dengan pleci bustomi ya sobat kenapa kita mengadopsi lagi yang sudah semi-semi gacor bang? nah karena keinginan kami bisa menggacorkan dari bahan namun dari sudut pandang kami mungkin pleci dakun yang kami peroleh dari ombiokan potensi dari dalam tubuh burungnya kurang bagus ya sobat namanya pertama kali mencoba dan kita belum tahu pleci ombiokan yang berkualitas itu seperti apa jadilah mungkin kita agak salah pilih ya tapi baru mungkin ya sobat akhirnya dari situ kita mencoba beli yang lebih pasti burung sudah matang, udah rajin bunyi sesekali udah nyolong-nyolong ngeplong lanjut deh kita rawat kok enggak yang gacor sekalian bang? selain harga yang terbilang udah cukup mahal nih ya sobat kalau yang sudah gacor nih adopsi yang sudah gacor juga kami rasa kalau salah-salah merawat malah bisa drop burung pleci nya lebih baik adopsi yang setengah kopling lah sekalian kita belajar bagaimana menggacorkan burung pleci tersebut apalagi kan masa-masa gentingnya ya ketika burung masih liar atau giras sudah terlampaui ya atau terlewat jadi kita sudah tinggal tunggu burung itu bisa mau ngeplong kita ralaklah burung pleci kedua kita dengan anjuran dari pemilik sebelumnya juga dengan memberikan sedikit madu yang dicampurkan ke air minumnya katanya buat merangsang kicauannya dan menambah tenaga kita berikan juga air campuran madu ke burung pleci kami yang pertama tadi yang dakun setelah beberapa minggu pleci pertama kami mulai mengalami perubahan sobat sudah semakin rajin mengaruhinya nah tapi buat pleci kedua yang hasilnya masih sama-sama saja ya sobat performa kicauannya sama dengan awal kita peroleh jadi stuck lah ya kami tetap sabar dan merawat dengan sepenuh hati karena sudah harus bertanggung jawab karena memelihara itu sudah menjadi kewajiban kami untuk bertanggung jawab agar burung tetap sehat dan fit ya sobat tapi di kemudian hari progresnya kami rasa masih stuck ya sobat tapi kami tetap sepenuh hati merawat si pleci ini nah kita coba tanya-tanya nih ke teman-teman dan sobat kicau katanya si pleci ini erat dengan asupan doping untuk merangsang kicauannya lalu kami memang selama ini sudah cari-cari referensi yang lain dan memang si pleci ini sering diberikan asupan tambahan untuk merangsang kicauannya agar cepat gacor namun kami masih mencoba memberikan pakan alaminya saja tambahannya mungkin cuma larutan madu yang kami kira itu masih alami ya sobat asupan atau doping ini memang banyak dijumpai di pasaran tapi kami belum pernah mencobanya apakah menurut sobat kicau perlu menggunakan doping untuk menggacorkan burung pleci atau ada alternatif rawatan lain yang bisa kita gunakan agar burung pleci mau gacor seperti jenis pakan, metode pemberiannya atau pola pencemuran, mastering, dan lain sebagainya agar burung pleci ini mau gacor sobat mungkin sobat kicau bisa memberikan kritik dan sarannya melalui kolom komentar di bawah video ini pasti sobat kicau ada yang sudah berpengalaman dengan burung pleci ini apakah paradigma pleci bergantung dengan doping itu benar sobat? bisa kita diskusikan bersama-sama ya terima kasih sobat itulah sedikit pengalaman kami merawat burung pleci yang tak kunjung gacor semoga video kali ini bisa menjadi evaluasi buat kami dan sobat kicau tentang cara memelihara burung pleci oke sobat, cukup sekian video kali ini jika sobat suka video ini bisa klik tombol jempol ke atas jangan lupa klik subscribe bagi yang belum terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya dadah sobat selamat menikmati selamat menikmati